Amalan sabar Amalan sabar ini mudah diucapkan, sulit dilakukan Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Innama yuafasabiruna ajrahum bigayri hisab Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar Yang pahalanya disempurnakan di sisi Allah SWT tanpa batas Setidaknya ada empat kategori sabar Yang dirumuskan oleh para ulama Pertama sabar dalam menjalani ketahatan Artinya sabar dalam menjalankan segala perintah Allah Ia sholat, ia puasa, ia zakat, ia haji bagi yang mampu Beragam ketahatan Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Atau dalam menjalani ketahatan Yang kedua Sabar dalam menjauhi kemaksiatan Baik maksiat lahir maupun batin Maksiat lahir ya zina, mabuk, judi Memandang orang lain yang bukan mahrum Dan seterusnya dengan penuh syahwat misalnya Atau Maksiat batin, takabur, ujub, sumah, hasud, iri, dengki, bakhil, mendid, merepet jahe, dan seterusnya Kata Allah dalam Al-Quran Siapa yang berupaya menjauhi kemaksiatan mudkolan karima Tempatnya di surga Yang ketiga Sabar ketika mendapatkan musibah Ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kepada Sayyidah Ummu Salamah Radiyallahu anha Ketika beliau ditinggal wafat oleh suami pertamanya Terlihat oleh Rasulullah Sayyidah Ummu Salamah Begitu sedih, prihatin Seolah-olah putus asa Mungkin cinta pertamanya Tetapi Rasulullah mengatakan sabar Kemudian beliau memberikan satu doa Allahumma ajerni fi musibati wa akhlif li khairan minha Dibaca doa ini oleh Sayyidah Ummu Salamah Ya Allah ajerni fi musibati Berilah pahala dalam musibahku ini Wa akhlif li khairan minha Dan berilah ganti yang terbaik Dikabulkan doa beliau Beliau menikah dengan orang paling mulia di dunia ini Bahkan paling mulia di akhirat Yaitu baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Ummu Salamah Ummul Muminin Radiyallahu anha Karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita Ketika kita mendapatkan musibah selain sabar Kalau tidak sabar musibah tetap terjadi Pahala tidak kita dapat Yang keempat Sabar Ketika mendapatkan qoboh dan qodarnya Allah Subhanahu wa ta'ala baik dan buruknya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya